hai hai eh eh masing-masing ya gua tuh kalau dapet lip ya entah itu dari beberapa digital marketing yang yang digital marketing yang aku jalan ini ya sering banget aku dapet lip pasti banyak Mas ini rumahnya Reddy atau rumahnya Inden kalau udah dijawab itu mabuk rumahnya Inden dah menghilang begitu saja gitu loh Sebenarnya apa sih bedanya rumah Reddy dan rumah Inden sih langsung kebedanya aja langsung aja dulu dulu saya kira lu gali motif konsumen sebenarnya kebutuhan itu mendesak apa enggak kalau biasanya konsumen tanya begitu itu ada kebutuhan yang mendesak kalau umpamanya Reddy biasanya di rumah dijual terus umpamanya kayak berjuaris Oke dapat rumah baru lagi nah bedanya rumah Reddy sama rumah Inden kalau Reddy berarti di harus terima ya konsekuensinya rumahnya rumahnya dengan layout umpamanya tidak sesuai sama kebutuhan dia Oke maksudnya maksudnya rumah-rumah itu visualisasi secara nyata tapi ya terkentu ya udah begitu aja udah gitu oke kalau rumah Inden sebenarnya ada keunggulannya lebih banyak dibandingkan rumah Reddy kalau keunggulannya rumah Inden Inden itu sebenarnya terjadi ketika dia aku patung dulu keunggulan rumah Inden itu lebih banyak daripada rumah Reddy iyalah Oke terus karena aja tuh karena kalau rumah Inden bisa request lewat Oke sesuai sesuai dengan kebutuhan atau ya selera lah itu karena terus bisa kontrol bisa ngontrol pembangunannya nah respectnya kelihatan ya jadi rumah itu kan idealnya eh Iya rumah itu idealnya seperti apa sih kita mulai konstruksinya bahan yang dipakai jadi bisa ngeliat sih konsumen nggak ada atau minim-minim potensi tertipul kadang-kadang rumah Reddy juga harus dijelaskan nah ini dewasanya konsumen itu harus tanya ini ini fondasinya apa Oh ya ya jadi itu bro kalau rumah Reddy tuh ya begitu aja ya ada kemungkinan terbesar Hai tertipu itu bisa juga iya kan bisa menghindari untuk menghari tadi potensi tertipu itu ya maksudnya tertipu ini tertipu dalam spek bangunan kan Iya aja lu rumah Oh iya anggap bangunan ya bangunan rumah itu itu hanya ditaruh bata-bata ditumpuk tidur udah dijadikan apa namanya fondasi terus kolom-kolom utama harus sebagai tiang-tiang lah di tembok itu ada bahkan yang masang-masang granit atau keramiknya ini juga masalah Oke itu untuk eh apa ya dinamika rumah ini tapi kan salah satu dampak positifnya itu kalau rumah Reddy kan udah langsung terpisual terpisualisasi sekarang nyambar gitu kan Oke beri banyak mirip karena ini juga kan dideveloper atau menyajikan layout rumah ini remandini gambar 3d ya rumah inden itu biasanya menjanjikan layout sama ya 3d-nya lah kursus spekan apaan aja disebutkan itu biasanya kalau akad inden itu ada yang namanya eh apa sih SPK lah semacam SPK atau dituangan dalam PPGB internal biasanya gitu oke tapi bisa memungkinkan enggak ya kalau kalau semisal Hai untuk rumah inden itu bisa custom enggak gitu Masih Masih gini Hai ini aku mau beli nih Oke dengan perhitungan tadi yang sudah dijelaskan bahwa kalau dirumah kalau saya tangkap ya di rumah inden tuh yang disebutkan waktu sama marketing terus ketemu developer itu kan sudah disebutkan kayak speknya memakai apa-apa pakai apa-apa oke itu kan kita bisa kontrol bisa enggak ya kita waktu proses pembangunan bisa kontrol nggak yaitu kontrolnya dari dari apa namanya Pak umpamai sampai melihat tanpa konsumen sampai beli cash Oke kalau beli cash itu apa nih jaminannya apa Oke saya terbangun berapa lama itu seharusnya ada tertuang tuh di PPGB internal atau SPK lah dia bisa lihat apa namanya SPK atau seperti apa di tangan kontrol dari situ dasar dari tapi bisa kontrol yang saya masuk kontrol tuh bisa enggak sih kalau konsumen itu kan ada beberapa jenjang waktu ya yang diberikan setelah akap itu ada beberapa bulan untuk progres bangun maksud saya kontrol tuh bisa enggak ya saya ngontrol ke situ itu boleh-boleh tapi kalau misalnya pengen seminggu sekali ya itu kan biasakan makan biaya makan waktu oke ya 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 tinggal komunikasi sama mandor Oh iya ya 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 atau komunikasi sama developer Pak di mana podresnya jadi lebih lebih sama-sama nyaman lah oke oke terus ini yang gue suka nih apa beli rumah tapi kita juga harus tahu speknya itu iya nah untuk ini apa biasanya kan developer ngasih custom apa bukan custom ya ya ngasih layout gitu bisa enggak ya kita custom layoutnya nah gitu ini memungkinkan memungkinkan enggak kalau kita umumnya bisa kasih melewati tapi ini contoh misalkan bangunannya umpamanya 40 meter persegi oke ada request layout sehingga ada penambahan volume ya ada konsekuensinya biasanya developer memberikan satu meter perseginya berapa nilainya ini bisa membuat tempat maysa kebanyakan ya banyak-banyakan ya bener bisa umpamanya kayak satu lantai sebenarnya satu lantai dengan ukuran-ukuran tipe rumah tuh ya 3640 4550 biasanya lewatnya gitu-gitu aja yang 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 sering di request itu rumah dua lantai ya tapi ini apa namanya maksudnya kan kayak itu kan secara bipe ya kalau semisal nih aku mau beli yang rumah inden oke di kedua lantai kita udah tahu spek-speknya kita ada spek ABCDEF yang paling sederhana aja lah semisal si developer itu pakai cat merk D yang itu kelas menengah ya Nah aku pengennya merk J yang kelas atas ya Nah itu sedangkan developer kan juga ada budget kan tentang hal itu kan tentang apa namanya perhitungan mereka akan lihat bisa enggak kalau kita biasanya itu minta update-upgrading gitu bisa nggak kalau developer bisa tapi ini umumnya secara umumnya umumnya biasanya kalau developer itu kan sebelum dibangun rumah dia ada teknikal meeting Oke disampaikan aja di awal Oke cuman bajetnya yang merek berapa ayah ya merek merek dedes modigasi sama merek yang C ya di tinggal dikomunisikan aja tinggal dikomunifikasikan aja nambah berapa Oh ya betul bisa ya Mestinya bisa oke Mestinya bisa terus ini yang aku dalam ya bukan luar karena pasat itu umumnya cluster atau perumahan enggak boleh oke terus ya kan untuk mode sekarang kan baru-baru ngetrend buat tuh yang warna atau skala yang warna green apalagi nempel racing mau warna apa itu kan sekarang itu baru-baru nyonet-nyonet warna terus ini ini aku pengin tahu nih kalau yang prosesnya rumah ready itu kan setahu saya itu kita beli ya kan kita beli ngakat perbaikan atau kalau bahwa udah bagus langsung tinggal pakai setahu saya ya rumah ready ya kalau prosesnya rumah inden gimana ya prosesnya rumah rumah inden ya kalau tadi kan yang ready ready ya ini sudah angkat terus ada kesiapan untuk berita acara-acara terima unit ya setelah itu ada retensi kan ya ya sama merek sama-sama untuk penentuan custom layout dan sebagainya itu dimiliki iya penentuan custom di awal nanti sebelum ada pembangunan ada teknikal meeting teknikal meeting setelah akat setelah akat setelah akat dong ngapain biasa developer yang ngapain teknikal meeting di belum bayar yang biasa oke 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 gitu nanti jangan-jangan dicolong apa namanya desainnya terlewat ya jadi prosesnya lebih dari situ aja ya bedanya cuma kalau di rumah ready setelah akat bisa langsung pakai setelah akat sedangkan dirumah yang inden itu setelah akat ada teknikal meeting lah tentang apa layout dinah ya dinah rumah ya sebenarnya baik lagi sih Cian kalau kalau umpama lu kan misalnya sebagai marketing ya sebagai marketing itu rumahnya pengen buat ready sedangkan produk lu ini inden ya itu banyak trik banyak cara gitu tapi tidak merugikan si pembeli itu kan kalau kalau satu lantai inden pembangunan tiga belas tengah lah itu udah paling lama kalau untuk rumah dua lantai empat empat setengah sampai lima bulan sebenarnya kembangunan pembangunan inden karena misalkan kalau konsumennya ready ya ada hal ini konsumennya juga bisa diarahkan yang inden kalau marketing produk lu kan inden ini kan gantinya butuhnya ready Nah itu bisa di apa namanya ya bisa mensetnya bisa diubah sama lu sebenarnya kami cukup menunggu empat sampai lima bulan dia dapat rumah yang dia inginkan ya tapi waktu kecantaannya juga itu ada salah satu proyek gampang kan itu yang inden aja cepet tempat serut gitu tapi ini ada satu pertanyaan nih ini kalau secara masjid sendiri yang udah eh beberapa tahun mengelukti tentang propertian nah itu kalau secara pribadi ya ini kan pasti vital nih secara pribadi oke semisal masjid dapat rejeki untuk beli rumah beli rumah siang ready apa rumah yang inden inden ya karena baik lagi kebutuhan ke aku kan terlalu yang urgent ya oke oke itu tadi pribadi iya 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 ada di urgent kebutuhan yang mendesak gitu atau apakan ada urgent penting deh tidak urgent tapi penting oke ada yang tidak urgent tidak penting ya kira-kira kebutuhan aja ya di kantong kebutuhan agenitasnya sebenarnya kalau gitu kalau enggak begitu agen banget ya mending apa yang beli yang ready tapi balik sekali balik rumah ready orang yang suka melewetnya ayo gimana hai 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 yaitu berikutnya oke 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 terima kasih semuanya ini mah 10 menit memang mau berapa jangan lupalah jam seksik selamat menikmati si